Intro Halo Unikers Welcome back to channel Rumah Unik Oke, ini di depan saya ada alat Sama nih sebenarnya dua ini Namanya Mokapot Nah, gimana sih pakenya Mokapot? Nah, kan gitu, pasti nanya Om, gimana caranya? Om, kan begitu selalu tuh Nah, yang paling pasti pertama Yang saya harus beritahu adalah Yang kita gunakan adalah kopi asli Bukan kopi instan Seperti ini, kopi instan Ya, jangan masukin kopi instan ke sini Kacau antara jadinya Jadi, kita pakenya kopi asli Kopi tok, tanpa gula, tanpa susu, dan lain sebagainya Nah, salah satunya misalnya Yang kita bisa pakai ini Kebetulan saya Apa ya, saya tinggal di bonggor Dan di bonggor ada satu kopi, namanya kopi lyong Lyong bulan ya Nah, kopi lyong bulan ini enak Namanya juga apa nih Kopi, kopi apa nih Kopi tulan Nah, kopi asli Ini enggak ada gulanya Nah, kopi lyong yang ada gulanya juga ada Tapi itu enggak bisa dipakai ya Kita masuk kopi instan Nah, kita pakai kopi yang masih belum campur gula Oke Nah, sekarang Om, kok ada dua sih? Ya Nah, ini lebih gede Nah, lebih gede ini Kenapa? Karena ini kapasitasnya bisa untuk dua cangkir Kalau yang gede Oke Jadi, yang pasangan bisa dua Terus, kalau bikin bisa bagi Ya Nah, terus kemudian yang ini Yang lebih kecil Satu cangkir aja Nah, seperti itu Nah, makanya disini ada gula Ada kopi, bubuk biasa Ya Seperti itu yang kita pakai nantinya Oke Nah, saya lanjut lagi Nah, gimana sih cara pakainya? Nah Cara pakainya itu Apa ya? Mokapot ini terdiri dari tiga bagian Ya Terdiri dari tiga bagian bagian atasnya ini Ini nanti tempat untuk menampung uap air Yang sudah bercampur dengan sari kopi Nah Dia akan naik Nah, kalau yang ini Ini tempat untuk taruh air Ya Nah, seperti ini nih Oke Ya Nah Nah Nah, sementara kopinya sendiri Kita taruh di wadah yang ini Jadi tiga bagiannya Nah Ini nanti masuk ke sini Oke Seperti itu Nah Untuk ukuran airnya Kita usahakan pas sampai di leher Ya Kita kira-kira Nah, ini kebetulan saya udah Punya air Kasih ya Saya udah mengukur tadi sebelum syuting Hei Oke ya Nah, ini airnya saya taruh Jadi nih sambil bikin video demo Saya benar-benar bikin kopi nih Udah sore Nah Setelah kita taruh di sini Seperti ini Seperti ini Kita taruh Yang item yang selanjutnya Bagian selanjutnya Dengan posisi seperti ini Nah Oke ya Ya Setelah itu kita masukin kopinya Nah Ini ada takarannya Seberapa banyak kopi di sini Ini akan menimbulkan Menghasilkan kopi yang pekat atau tidak Jadi ya Nah Saya Karena ini untuk dua cangkir Yang saya mau pakai Saya selalu pakai dua bungkus Ya Dua bungkus Kopi Yang bulan ini Mau pakai kopi aja Apa aja juga Asal kopi Kopi top Kopi asli Bisa Nah Seperti itu Kita retakan Begini Nah Kita udah taruh airnya Sekarang kopinya Setelah itu kita taruh Nah Tapi sebelum taruh Saya akan perlihatkan nih Ini ada Satu tabung di sini Tabung ini nantilah yang mengeluarkan buang Buang dari sini Muncul di sini Menjadi cairan di sini Cairan kopi Jadi essence kopi ada di sini Oke Nah ini kita taruh Jadi gak isi airnya di sini ya Jangan isi air di sini Nah Kita Seperti ini Oke Kita putar aja Seperti itu Oke Ini aman Tidak bakalan Meledak atau walaupun panas Kenapa Karena di sini ada untuk Pengeluaran gasnya Ya Jadi kalau dia selalu kepanasan Ataupun over Ataupun apa Operating Dia akan Ada di sini Keluar Cek Udara panas ya Jadi aman Aman sekali Nah seperti itu Selain itu juga Gulanya Kita tidak campurkan di sini Gulanya kita taruh Di Carkil Yang nanti Tempat Kita kopinya Seberapa banyak gulanya Tentunya ya Terserah Teman-teman semua Mau pakai susu Alangkan nikmat juga Oke Nah Seperti ini Kira-kira Nah Kita siapinnya Seperti itu Oh Sebelum Kita lanjut Ke memasaknya Oke Karena ini Tidak pakai listrik Kita Jerang Di atas kompor Mau kompor gas Boleh Mau kompor Minyak tanah Boleh Terserah Kalau masih punya Kompor minyak tanah Nah Kita butuh Yang namanya Sarangan Ya Nah Kenapa butuh sarangan Karena Kalau kita langsung Taruh di kompor Ini Jublos Ketempat apinya Ya Makanya kita taruh sarangan Dan kita taruh Di atas sarangan Seperti ini Ya Jadi ini Dari kompor gas Taruh sarangannya Dan di atas sarangan Kita taruh Mokapotnya Dan harus Diperhatikan Baik-baik Pada saat kita Menyalahkan Nah ini Intinya Ini rahasianya Sebenarnya Mokapot Banyak orang Wah kok Katanya untuk Dua gelas Tapi kok Jadinya cuma Satu gelas ya Atau satu cangkir ya Nah Mereka tidak mengisi Airnya sebatas leher Itu pertama Ya Terus kedua Mereka Menggunakan Api yang sangat besar Ya Jadi Airnya keburu mendiri Waktunya belum naik Sudah habis Ya Betul Jadi Apinya Sebatas ini Nanti saya boleh Perlihatkan ya Dimana batas apinya Oke Ya Mungkin itu Rahasianya Dan nanti Kita lihat Di bagian mulut ini Akan keluar Seperti uap Atau cairan Soalnya Nah Saatnya pada saat itu Kita matikan kompor Dan kita tunggu Sekitar satu menit Sebelum kita tuangkan Ke dalam Cangkir Kenapa? Supaya seluruh uapnya Sudah mengalir ke Bagian atas Dari mokapot Oke Nah teman-teman Itu teorinya Nanti kita praktekin Kita lihat Di kompor Gimana Oke Sip Oke Sarangan Kita taruh Di atas Kompor gas Seperti ini Diatur Di tengah Lalu Tadi mokapot Kita taruh Di atasnya Lalu Kita Nyalakan Kompornya Nah Seperti itu Lihat Apinya Melewati Kita kurangi Sampai Betul-betul Jadi Sudah lihat Apinya bagaimana Oke Kita menunggu Sekarang Sampai Air Atau uap air Keluar dari atas sini Kelihatan Ya Pada saat itu Nanti kita akan matikan Oke Sip Kita menunggu ya Nah Kelihatan kan Disini sudah Mulai Meluap-luap Nah Kayak gitu Sudah mulai meluap-luap Berarti sudah Saatnya untuk dipanen Eh Sarah Untuk dimatikan Kompornya Oke Ini berarti Wapnya sudah Keluar semua Dan naik Dari bawah sini Ke atas sini Oke Nah Kita tunggu Sebentar Sekali Lagi Lagi Sampai betul-betul Seluruh Wapnya Naik ke atas Sini Oke Oke Sambil kita siap-siap Untuk Mematikan kompor Nah Seperti itu Coba lihat Kita matikan Oke Kita tunggu Sekitar Satu menit Atau kurang-kurang Dikit juga Maklapa Setelah itu Kita Ini Tidak panas Jadi bisa kita pegang langsung Ya Dan kita Tuangkan Ke Gelasnya Oke Nah Seperti ini Satu Dua Kita buktikan Apakah Memang Terisi Sesuai Dengan Takarannya Atau tidak Simsalabim Persis Dua cangkir Nah Jadi Kembali lagi Rahasia Untuk rasa Dan Takarannya Ada di Besar Api Yang kita Pakai Oke Thank you Sudah Lihat kan Cara Menggunakan Mokapotnya Seruput Ah Kopinya Di sini Nah Kalau Begitu Kita Kiri Videonya Semoga Yang Seperti ini Bisa Bermanfaat Mungkin Ada Sahabat-sahabat Rumah Unik Yang sudah tahu Tapi mungkin Ada yang Kita tahu Dengan Kita Sanjikan Video ini Kita Beraniat Untuk Memberi Manfaat Terhadap Pengunjung Channel Rumah Unik Like Subscribe Comment Ya Seandainya Masih ada Pertanyaan Boleh Diajukan Di Bawah Di Comment Ini Oke So Channel Bermanfaat Rumah Unik See you On the next video Bye See you selamat menikmati